Jangan jelas, barangkali ya mungkin tetap-tetap ada orang yang membakar, tahu sengaja atau enggak sengaja. Oh gitu. Terus setiap tahunnya, apakah emang musim kemarau itu selalu ada kebakaran di sini, Pak? Selalu, selalu. Setiap kemarau ya, Pak? Iya. Terus, ini api yang paling besar apa gimana sih, Pak? Selama ini pernah terjadi kebakaran? Dibanding yang kemarin mungkin hampir sama lah. Hampir sama ya. Yang ada di titik sebelahnya. Sama yang tahun-tahun lalu ini paling besar atau gimana, Pak? Kalau dibanding tahun-tahun lalu? Sama lah. Sama ya? Karena apa yang terbakar pun ya berkisar itu saja dari daunan yang kering. Tentu saja daun jati lah. Terus, Pak, tadi ada berapa orang yang mungkin memadamkan api, Pak? Sekitar 30-an. 30 orang. Terus luas lahan yang terbakar, Pak? Sekitar 5 hektare lah. 5 hektare ya, Pak? Merugikan enggak, Pak, dengan adanya kebakaran? Ya, jelas. Apa saja mungkin, Pak, tanaman atau apa? Ya, kalau yang bisa mati mungkin seperti Al-Bazia, terus Akasia mungkin akan mati. Kalau jati mungkin masih bertahan. Terus, harapan ke depannya, Pak? Ya, mohon untuk ke depan ya, yang kalau memang yang membakar itu katakan orang yang waras gitu lah. Maksudnya, karena beberapa kali terjadi mungkin karena orang kurang waras. Jadi, mungkin karena apa dia keasikan dengan main api atau gimana, saya kurang tahu. Mak, yang harapan saya ke depan kalau memang itu, apa, masyarakat yang waras, janganlah, jangan dibakar. Kan, repot juga kita-kita seperti sekarang. Pak, ini mungkin ada efeknya, Pak. Musim ini kan hari ini banyak kebakaran hutan di daerah Indonesia ya, Pak. Apakah ini mungkin cari sensasi, mungkin, Pak, ada orang yang cari sensasi atau gimana, Pak? Ya, kurang tahu. Kurang tahu. Saya katakan, bisa jadi orang enggak waras. Bisa jadi orang enggak waras. Kalau selama ini sudah ada pelaku mungkin, Pak, yang ketangkep ketahuan-ketahuan membakar, sedang membakar? Belum ada. Belum ada ya, Pak? Karena di lokasi kebakaran tersebut atau lokasi yang sekarang kebakar itu kan sepi. Sepi dari pemukiman, katakan jarang warga yang nyampe ke lokasi itu kalau memang enggak ada keperluan nyari kayu atau yang lain. Kira-kira sejak tahun kapan, Pak? Sudah berapa tahun terjadi kebakaran seperti ini? Setiap tahun mungkin ada puluhan tahun. Sudah puluhan tahun ya, Pak? Sudah puluhan tahun. Oh ya, itu tentunya ada ya. Tentunya ada kepada masyarakat lingkungan sini. Himbauan dari kami selaku mungkin aparat keamanan terutama di bidang keamanan Bapinsa ya kan, jawatan kita sebagai Bapinsa. Mungkin untuk saat-saat musim kemarau seperti ini, kami selalu menghimbau untuk supaya jangan membakar sampah atau jangan membakar lahan yang berada di hutan. Namun demikian mungkin karena sifatnya juga ada masyarakat perorangan, karena ini tanahnya tanah perorangan. Jadi dengan mungkin ada yang sengaja membakar, tapi tujuannya bukan untuk membungi, hanguskan hutan. Namun demikian untuk membersihkan lahannya sendiri. Tapi karena mungkin tidak terjaga, sehingga api bisa merempet ke wilayah yang lain. Terus harapan ke depannya Pak? Harapan ke depannya kami mungkin selalu wanti-wanti kepada warga masyarakat dalam rangka untuk menangani sampah yang ada di hutan, terutama mungkin untuk semak belukarnya itu, ya kalau bisa jangan dibakar lah. Jangan dibakar, kemudian nanti kalau sudah turun musim hujan, itu otomatisnya akan menjadi humus, bahkan jadi pupuk untuk tanaman yang ada di hutan. Terima kasih telah menonton! Selaku ketua karang taruna dari Desa Samping sangat menyayangkan dengan adanya kebakaran ini. Kemungkinan ya emang faktor dari warga yang tidak sengaja gitu untuk membakar semua hal. Mungkin niatnya salah satu warga untuk membersihkan lahannya karena memanfaatkan musim kemarau ini dengan cara membakar mungkin menurut mereka itu lebih efektif. Karena jika sampai menunggu datangnya hujan, mungkin rumput-rumputnya semakin tinggi, semakin susah untuk dibersihkan secara mungkin di babat atau di gimana gitu. Terus tadi cara pemadamannya menggunakan alat apa mungkin masih tadi ceritakan? Karena kita dari sumber air sangat jauh, kita juga cuma memanfaatkan alat seadanya seperti mungkin ranting-ranting atau dari pelepah kelapa kita memanfaatkan seadanya karena sangat jauh dari sumber air. Dari karang taruna sendiri berapa teman-teman yang mengikuti kali ini mas? Mungkin ini bisa dibilang mayoritas dari karang taruna. Ikut semua ya mas? Iya ikut semua. Ya terakhir mas, harapan ke depannya mas? Harapannya ya hibauan kepada semua masyarakat untuk lebih hati-hati jika pas musim kemarau ini dalam membersihkan lahannya, jangan dibakar kalau bisa. Dibakar boleh saja tapi untuk dijaga sampai benar-benar api sederhana padam gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!